Saya menyerah Roti dari sisi alumni yang satu adalah di sisi penempatan tahan ya sama yang di engineeringnya gitu ya itu yang apa dua itu yang yang menurut saya agak pangkat kurang dan perlu dilencet ya cuman perlu lebih ditingkatkan percayaan dirinya Oke berani lebih tampil lagi karena ketika di dunia industri kita nggak bisa model seperti Oh senior rus gandeng juniornya gitu enggak kompetisinya terbuka dan semua orang bisa lihat begini nah dunia industri saat ini itu juga mengadopsi banyak teknologi tinggi nah kalau dari saya pribadi malah berharap ini yang baru-baru ini yang harus punya bekal bukan hanya mining engineering manual ya tapi high-technya juga punya dia kita sekarang sudah untuk informasi saja kan kita sedang bicara tentang digitalisasi ya tele remote autonomous equipment gitu ya nanti nggak pakai nggak pakai orang lagi di alat nah ini perlu pemahaman yang baik tentang teknologi jadi harapan saya sih mining engineer yang dari kampus itu tidak menutup diri untuk menjadi belajar tentang IT atau API artificial intelligence ini kita suka nggak suka dunia sudah dikelilingi oleh hal-hal seperti itu selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi wah video orang merevi, patah bang mantap sekali mantap sekali jangan tegak santai, relax oke, terima kasih rekan-rekan semua dia akan jadi ya suruh dunia Indonesia ya kita live on youtube ini malam ini adalah malam spesial malam podcast agenda rutin podcast IKATA 98 ya. Yang mana malam ini sangat-sangat ya, sekali lagi malam sangat spesial. Sebelumnya kita menghindarkan, menghadirkan ketua-ketua IKATA, kemudian pengurus IKATA lama, kemudian praktisi dosen. Dan malam ini kita spesial kan, kita hadirkan untuk podcast IKATA 98 ini adalah praktisi tambang. Alumni UPN, alumni tambang yang saat ini sedang menjabat posisi yang strategis di perusahaan-perusahaan besar Batubara di Indonesia ya. Saya perkenalkan di sini Mas Suhernomo, selamat malam Mas Suhernomo. Selamat malam. Selamat malam Mas, Bifat Tambang Mas. Mantap sekali. Beliau adalah KTT PT Adaro ya, PT Adaro Indonesia, Kepala Teknik Tambang. Saat ini posisinya berada di Tanjung Tabalong ya, Kalimantan Selatan dulu ya Mas ya? Betul, betul, betul. Jadi beliau angkatan 83, TB 83, TB 83. Ya nanti kita ulas lebih dekat bersama beliau nanti ya. Kemudian yang kedua, selamat malam Mas Hido, Bifat Tambang Mas. Bifat Tambang mantap sekali. Selamat malam Mas. Selamat malam, Bifat Tambang. Jadi kami perkenalkan juga Mas Edo ini salah satu GM ya, GM Andalan di PT Kalim Primakol. Aku jadi kerutin ya. Di PT KPC ya, sama perusahaan besar di Indonesia juga. Saingan ini, ini kompetitor nih, Adaro sama KPC ini lagi berhadapan nih dalam satu layar dalam YouTube ini. Jadi Mas Hido ini angkatan TB 88 ya Mas ya? Ya, 88. Saat ini belum menjabat General Manager Manning Operation Division ya, PT Kalim Primakol. Yang saat ini menghandle banyak orang lah ya. Berarti saya juga menjadi subordinatnya dibawa langsung oleh Mas Hido ini. Oke, tetap semangat Mas. Semangat, tetap semangat. Oke, terima kasih. Jadi malam ini Bapak-Bapak, kita akan mengulas suntas. Nanti akan muncul di sesi kedua dalam masa terbunadi ya. Nah, bergabung dengan kita dan masih off dulu nih, apa namanya, di layar. Nanti akan muncul dalam waktu beberapa waktu ke depan. Jadi kita akan... Kalau sudah, waktunya kalau sudah pede nanti kebanting dengan kerapian senior-senior kita malam ini. Lanjut dulu. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Hatur. Oke, terima kasih. Oke, jadi nanti akan ada Mas Hatur ya mengulas suntas terkait masalah munas dan juga perhambatan. UPN lah tentunya sekilas-sekilas masalah perhambatan. Karena saat ini kita lagi disibukan, teman-teman Ikata, kemudian UPN, lagi disibukan terkait dengan pemilihan ketua umum perhambatan di tanggal 28 Oktober yang datang. Oke, langsung aja kita satu persatu dulu ya, ke yang paling senior ini. Mas Hironomo, selamat malam Mas. Selamat malam. Oke Mas, saya mau tanya dulu, ini jenggotnya nggak disemir kan Mas? Alami tau Mas? Awalnya itu harus putih, bukan hitam loh. Oh gitu, ya gitu. Lalu nulis itu kertasnya di kertas yang putih. Jadi putih itu alami. Gitu. Mohon maaf, saya membandingkan ke Mas Tri, kan. Mas Tri ya di angkatan 82 ya Mas? Ya, Mas Tri 82 ya? 82-82. 2. Lihat beliau kan secara fisik kan rambutnya siirang. Kemudian kumisnya yore enek, jenggotin yore enek juga kan Mas? Awalnya, begitu lihat Mas Hironomo yang ada juga sesuatu angkatan loh, ini kumis jenggotis, nah ini kan makanya ini nggak disemir ya? Alami ya Mas? Harus alami lah. Dimulai dari putih bersih dulu. Tapi nggak banyak pikirannya Mas, terkait masalah diadarung nggak ada masalah, kan masih harga batu barangnya lagi cantik-cantiknya loh Mas. Itu mikir ya, yang punya duit yang mikir nam. Kalau profesional ya, ya tetap profesional gitu. Sih jimbang lah ya. Siap, siap. Oke, oke. Oke, yang mikir yang punya uang. Betul mas? Setuju saya. Oke, Mas Hironomo, kita ulas Mas Hironomo secara personal ini. Moga Mas, perkenalkan diri Mas, angkatan kemudian masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, kemudian bisa sampai di posisi saat ini Mas. Munggu Mas, nanti kita habis Mas Hironomo, kita gantikan ke Mas Hironomo nanti. Munggu Mas. Baik. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat-sobat tambang, bukan tambang saja ini sebenarnya ya. dikata, dikata matap sekali lah ya. Tadi saya mau ngomong apa, insan tambang. Aduh, salah ini kalau insan tambang. Kalau dikata kan meluas kemana-mana gitu ya. Oke. Ya, perkenalkan saya Suher Nomo. lahir ini tahun 65 saya. Jadi, kalau sekarang, waduh. Sudah hampir 57 saya. Jadi, sudah angkatan lama gitu ya. Kalau dimasuk di tambang, di angkatan tahun 83. Jadi, kalau tahun 83 tentunya, inisialnya TB ya. Tambang. Tambang 83. Kalau yang adik-adik yang baru kan, sudah TA gitu ya. Nah, TB ini memang tambang lama gitu. Dan saya, Alhamdulillah, dari SD, SMP, SMA, kenaikan kelas. Loh, kuliah kok ya? Kenaikan kelas juga gitu loh. Jadi, angkatan 83 itu yang masih kenaikan kelas ya. Nah, jadi, kalau disyukuri. Asli? Asli? Oh, asli. Asli ini demak. Ya. Demak, oke. Demak. Sebenarnya, sekampung sama Mas Catur nih. Oh, satu kampung. Iya, satu kampung. Makanya, satu kampung ini gak boleh lakonnya ini muncul bareng, gak boleh. Seharu gitu. Seharu. Apa-apa, Mas Kemendan. Jadi, beliau lakon itu belakangan. Prajurit yang di depan. Mohon maaf, satu kampung sama Mas Catur nih, beda RT apa beda RP? Apa itu? Jangan terlalu menjurus. Dua kilo rumahnya. Dua kilo. SD itu di Kabupaten Demak, Karanganyar. SD Wonerjo, Kezamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. SMP, ya, SMP cari yang kota lah ya, kota yang dekat. Ya, kudus. SMP 1, ya, SMA-nya, SMA 1, ya. Sampai ke kuliah, kuliah masuk kemana-mana, proyek perintis 1, 2, 3, 4, lulus-lulus tuh. Lulusnya ini ditambang gitu kan. Selama bumi belum jadi roti, orang tambang gak akan nganggur. Itu dia. Jadi itu, itu semboyannya Mas Timbul sama Mas Hindro Suryono. Ya, almarhum Mas Timbul. kokohnya kalau bumi ini belum jadi roti, ya, orang tambang gak akan nganggur. Nah, itu lah. Itu, itu semboyannya anu itu. Ya, jadi, saya masuk tahun 83, tahun 86, sebenarnya lulus Sarjana Muda, ya, waktu itu bareng juga sama Mas Timbul, masalah, ya, Sarjana Muda-nya. So, ini nih lah, apa, Sarjana Muda yang terakhir waktu itu. Oh, oke. Ya, gitu. Kemudian, melanjutkan lagi, oh ya, saya pernah ngelamar di ini, di Freeport, ya, Freeport, ya. Sarjana Muda, Sarjana Muda, gitu. Udah, tes sudah sampai, aduh, kalau di, sama sekarang ini, tesnya sudah sampai dibontot, gitu. Sayang, ya. Enggak. Dulu kan masih, bahan anak-anak masih takut-takut, gitu ya. Jadi, takut, mau follow up itu takut, gitu. Nanya itu takut, kalau nggak dikirimi telegram. Dulu kan telegram, itu handinya kan. Pakai telegram, belum ada apa-apa ya, masih telegram. Lulung. Iya, pakai telegram. Telegram, gitu. Jadi, itu, terus, karena nggak ada pengumuman di Freeport, ya, sudah. Lanjut aja kuliah. Tahun 91, baru lulus. Jadi, berapa tahun itu ya? 7 tambah, 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun, waduh. 8 tahun, untuk senior itu, biasanya cepat ngomongnya, mas. Wah? 8 tahun. Aduh, bikin malu ya. Ya, tapi begitulah ya. 8 tahun, terus kerja, di Sumatera sih ya, paling banyak di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera, Sumatera Barat, Pengkulu, kemudian Sumatera Barat lagi, Jambi, ya, berakhir dengan, aduh, PHK. PHK, hijrah dari Sumatera, ya. Sumatera, kemudian ke Jakarta, Tontang Lantung, ya, ya, kembali lagi ketemu sama bos, yang lama, kirim ke Banjar Baru, ya, kenal Mas Pri, sama orang Pantura, sama catur ini, orang Pantura itu. temui Mas Pri, yaudah, kecantol. Hah? Mas Pri sudah diadar, pas kenal itu ya? Sudah, sudah. Ya, karena bergaulan, kenal gitu ya, sesama orang Pantura, diselamatkan lah ya. Selamatkan. Ya, akhirnya bisa masuk. gitu. Ya, pernah, pernah setengah tahun, terjadi, apa, kerasin plan ya, sama stockpiling, waktu itu masih rame ya, di Banjar Baru ya, tambah-tambah ilegal itu, jadi, ya, mungkin, apa, jalan raya jadi, jalan nangkut Batubara ya, waktu itu ya. Ya, ya, terus akhirnya, di tahun 97, ya, Alhamdulillah bisa masuk di, di Adaro gitu ya. Ya, sampai sekarang. Karena udah, udah berkeluarga, udah ini, ya, sudahlah, masa loncat-loncatnya udah selesai. Tapi gak, mas. Hah? Ya, gak usah pindah-pindah lagi lah, yang di Nevis juga. Betul, betul, betul. Oke, oke, siap-siap. Itu kira-kira. Oke, siap, terima kasih, Matasun, mas. Atas, kita mengenai masalah kampus, nanti kita lanjut, di sesi kedua nih, kita pindah dulu ke Mas Ido. Selamat malam, Mas Ido. Viva Tambang, selamat malam. Sali, ini lebih mudah nih, lima tahun di bawah Mas Dernomo, ini semangatnya, lebih membangun. Hormat senior. Aduh, memang enak ya, kalau kita ngobrol sama praktisi Tambang, yang betul, apa namanya, mumpuni, sudah mumpuni tuh, ini apa namanya, saling sehilo-nya tuh, enak. Hormat senior. Iya, ada itu, Wah, Mas Nomo udah, malam mana lah namanya ya. Sudah malam. Mantap sekali. Itu sudah pernah ngalami, sampai PHK-PHK, barang ternyata, juga boleh. Oke, Mas Ido, munggu Mas Ido, kami persyukurkan waktunya, untuk, apa namanya, memperkenalkan diri Mas, Angkatan, asli-asli nih, di SIP, dari mana, kemudian, Angkatan sampai lulus, kemudian sampai di KPC. Semoga, Mas. Oke, makasih, Gus. Jadi, saya Angkatan Tambang, 88. Saya juga udah lupa, apakah masih TB atau TA ya. Bagaimana, karena Mas Nomo udah bilang, wah, ini TB yang lama, apa saya itu TB atau TA, lupa. TB masih TB itu. TB itu, ya, TA itu kalau angkatan sebagusnya. Tim, 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 ya. Memang, daya ingat saya, gak kurang, karena memang dari dulu, pas kuliah itu, cuma isinya main, tok. Jadi, banyak mainnya. Oke, saya, Pak, 88, masuk, selesai itu, 96, awal, seingat saya. Jadi, 8 tahun juga. Viva Tambang. Semangat, ya. menjadi mahasiswa, 8 tahun lah ya, Mas, Pak. Jadi, dulu ini, itu, ada semacam anekdot, gitu ya. Jadi, kita masuknya itu, UPN-nya, ketipu gitu, pas keluar ketipu juga lah. Kalau teman-teman bilang, duh, kamu kapan sekolahnya? Tiba-tiba udah lulus, gitu ya. Jadi, itulah cerita di Jogja. saya ini sebenarnya dari keluarga Jawa, Jawa Tengah. Tapi, saya kelahiran di Sumatera. Uja, Kesumaya. Kalau tadi, Mas, mau kerjanya di Sumatera, saya lahirnya di Sumatera. Sumatera apa, Mas? Sumatera Tengah, di Riau. Oh, dari Riau. Tengah. Jadi, jadi, masa kecil saya itu, memang saya habiskan di sana. Saya anak nomor lima dari tujuh bersaudara. Jadi, KB, keluarga besar. Jadi, bisa dipayangkan itu, kalau di rumah, tidur, tujuh anak, ya bisa kemana-mana. Ada yang di ruang tamu, ada yang di belakang, itu bawahnya, bisa. Saya gila, tiker. Tapi, untungnya begini, saya nomor lima itu, dari nomor satu sampai nomor lima itu, laki-laki semua. Oh, Pandawa lima, Mas? Pandawa lima, karena anaknya tujuh, orang tua saya itu kan, cuma fokus ke yang kecil-kecil, kebetulan cewek dua-duanya. Jadi, yang lima itu lah, dilepas, enggak karu-karuan kemana. Akhirnya, terserah gitu ya. Terserah pokoknya. Jadi, saya ngikut kakak-kakak saya itu. Jadi, memang saya banyak belajar dari kakak-kakak saya itu. Yang hajarin mancing, main bola, semacak pohon, esak karepa yang mandi hujan. Pokoknya, ibu saya itu ingatnya, kalau sudah mau maghrib, dicari-cari. Anaknya lima kemana-mana. Jadi itu. Nah, kemudian SMP, SMP kelas dua, saya putuskan untuk ikut kakak saya hijrah ke Bandung. Karena kakak saya yang pertama kuliah di sana. Saya putuskan ke sana. Saya juga lupa itu alasannya kenapa, dan orang tua saya juga enggak ngelarang. Mungkin karena rumah sudah mulai penuh, anaknya sudah besar-besar. mulai ngurangi. Akhirnya saya ikut kakak saya di Bandung, jadi kontraktor. Yang ngontrak di mana-mana. Biasalah, yang saya ikutin kakak saya, kuliah, banyak kegiatan, jadi saya harus mandiri. SMP SMA saya di Bandung, selesai. Mandiri, semua mandiri, jadi masuk SMA itu saya ingat, pokoknya cari sekolah sendiri, daftar sendiri, sampai selesai SMA itu, guru saya itu nanya, orang tuanya ada enggak sih? Jadi kalau setiap terima rapor, saya paling terakhir. Karena nunggu yang lain selesai, baru saya ambil. Kemudian kuliah, sama ikut kakak saya juga, ada yang ke Jogja, saya ikut ke Jogja, masuklah di UPN. Ternyata kebablasan, mungkin jatuh karena terlalu lama kuliah, delapan tahun. Nah, pada saat ini yang lucu, pada saat Misuda, satu hari sebelumnya itu, baru saya agak heran, kok jadi kos-kosan jadi rame ya, ada orang tuanya. Saya baru tahu, orang tuanya diundang. Jadi malamnya saya telpon, dulu kan masih telpon itu, warnet ya. Oh ya, ya, pakai box. Ya, warnet. Pakai box, ya, ya. Kalau mau ngurah kan yang malam itu, jam jam jam. Malam ya, 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 betul-betul. Namanya anak kos, saya telpon orang tua saya, ya sudah. Di sini orang tua saja, orang tua saya mungkin juga kaget. Loh, kamu ke kuliah atau mungkin gitu ya? Oh yaudahlah, syukur. Akhirnya, saya wisuda sendirian, jadi ya, enggak apa-apa. Nah, tapi ya didamping oleh mantan pacar lah. Oke, oke. Mantan pacar lah ya. Ya, itu kira-kira pengalaman waktu sekolah ya. Dari kecil sampai kuliah. Kemudian lulus, luntang lantung dulu, enggak langsung dapat kerja. Seperti Mas Wernomowa, langsung ditawari. Matan-teman tadi, free port. Berarti lulus, Mas, ya? Enggak, luntang. Kenapa? Ya, lulusnya berarti 96, ya? 8 tahun. 96, ya. Kalau enggak salah, wisuda yang awal tahun, yang pertama. Kalau enggak salah, OPN dulu kan berapa kali ya setahun? Ya, jaman saya 3 kali itu. Ya, ya. Kemudian, luntang lantung, daftar sana-sini, pokoknya susah lah. banyak tes, tapi enggak ada yang lulus gitu. Kemudian, saya diterima di salah satu kontraktor di Tanjung Enim, tempat saya skripsi. Sekarang-sini di Tanjung Enim, PDP ya? Ya, PDPA. Kemudian, sempat di sana. Nah, 97 awal ada surat ke rumah, di Bandung. Ada ini panggilan tes. Wah, saya saja sudah lupa kalau daftar di KPC. Jadi, dipanggil tes di KPC. Ujiannya di kampus ITB. Oke, oke, oke. Jadi, pada saat saya off, saya ikut tes di sana. Nah, itu... Jadi, saya satu-satunya yang dari UPN. Yang lainnya adalah ITB semua. ITB semua, ya. ITB semua, gitu ya. Dan campur dengan jurusan lain, sivil. Sivil itu dari... Ada yang dari UNPAR, dari UNPAD, kalau nggak salah ya. Atau juga. Pada saat itu, standarnya KPC itu cukup tinggi ya. IPK-nya harus... Ini, 2.75, kalau nggak salah, yang non-ITB. Nah, sempat banyak yang protes, gitu, dari kampus-kampus lain. Nah, kemudian singkat cerita, ikut tes, ya, Alhamdulillah lolos, gitu ya. Kemudian, pertengahan 97, saya setelah administrasi, risan dari tempat yang lama, baru bergabung dengan KPC sampai sekarang. Jadi, saya nggak, tidak sebanyak mahasiswa nomor di pengalamannya. Jadi, cuman 2. Sekarang hampir 24 tahun, 24 tahun lebih di KPC. Mas Gernomo Senior. Sama-sama berarti ya, Mas Gernomo, berarti ya. Hampir 24 tahun ya. Mas Gernomo juga 24 tahun di Adaro, Mas ya. Saya dari 97. Sama-sama berarti ya. Sama berarti. Sama, ya. 24 tahun. 24 tahun. Saya rasa. Itu senior. 97 kan, berarti kan posisi 97 masuk Mining Engineer ya, Mas ya. Mining Engineer ya. Mas Gernomo juga sama, Mas ya. Mining Engineer ya. Sama, sama. Langsung anggotanya, aneh, anggotanya Mas Pri. Oh, Mas Pri, Pas Pri posisinya apa, Mas? Hah? Mas Pri, Mas Pri, Mas Pri, Mas Pri. Oh, berarti kalau waktu itu, section head lah gitu. Oh, section head. Section head, gitu. Sudah, langsung, langsung dipegang sama beliau. Pak Isfansu Jarwo itu dulu apa, Mas? Pas lihat baru masuk, Mas. Aduh, kalau beliau sama Mas Pri, masuk-masuknya Daru dulu, tahun 91-an ya. Oh, ketemu sama, Pak Isfansu. Pak Isfansu. zaman kuliah sih, pas zaman kuliah kan Pak Isfansu. Zaman kuliah. Kita kan banyak-banyak, kalau TATL mesti hubungannya, termasuk, apa namanya, ya skripsi, kami Pak Isfansu segala kan itunya kan. Iya, iya, iya. Beliau kan KPC itu dulu. Yang di KPC, saya kurang copy itu, malahan. Sempat di KPC ya Pak Isfansu. Iya, 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 saya malah nggak copy itu. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih. masih bersama Mas Dironomo ya, atas ulasannya terkait masa lalu di kampus ini. Ini, langsung ke sesi kedua, langsung muncul Mas Satur. Tapi sebelum ke Mas Satur, kembali ke saya dulu, Mas, sorry, Mas, tak ambil alih dulu nih, Mas, Dua sesi lah, tak ambil alih. Nanti sesi ketiganya Mas Satur, Mas, ya. Oke, sepikirnya Mas, suruhmu nih, masih di-unload. Oke. Mas Satur, Mas Satur. Salah buat senior nih lagi. Beda nih, orang demak memang, kayaknya Mas, ya. Mantap, mangklinya itu. Mangklinya. Oke, siap. Mas Dironomo lagi, Mas, saya mau ngobrol masalah, apa namanya, ini ke Ikata lah ya, ini sesi kedua ke Ikata ini, Mas. Ikata terhadap kampus ini. Apa, apa melihat, melihat dari sisi Mas Dironomo, dari sisi Ikata ya, Alumi, Alumi ya, atau Ikata ya, terhadap kampus, Mas. terhadap hubungan, kemudian sinergi, karena yang kita tahu, memang masih ada sedikit, apa namanya, masih ada sedikit miss ya, ya harapan-harapan kita semua sebagai Alumi, terutama yang dipraktisi tambang kita sebagai di perusahaan, karena pengennya kan ada interaksi nih, yang positif, dan juga harmonis antara kampus sama Alumi yang ada di perusahaan, gitu. Supaya bisa sama-sama membangun sebuah sistem di kampus yang sangat-sangat solid, gitu ya, masa pertama untuk adik-adik kita yang nantinya akan ditempat di perusahaan. Soalnya beda dulu, sama saya ini kan, orang-orang berbeda nih, dari sisi teknologi, kemudian sisi tempaan, kemudian sisi korsan, dan sebagainya kan agak berbeda. Kalau dulu kan, AWDW, pas maka, apa ya di, buku-buku keingin yang comberan, apa yang got, terus kemudian di tablo-tablo nengglombor, seorang masalah, tidak ada hal yang sifatnya ini. Saya ini, single city lapor ke polisi, single city lapor ke polisi, jadi sangat-sangat berbeda lah, gitu. Gimana menurut Mas Hirnamo ini, Mas? Ya, mungkin kita lihat dulu dari sisi, apa, alumni ya, alumni. kalau dikatakan apa, lihat kutubnya, alumni dulu sama alumni sekarang ya, saya pikir, masing-masing membawa, apa, kekhasannya masing-masing ya, nah jadi, tidak ada yang, oh yang dulu itu, beda gitu ya, mungkin jiwa kursanya lebih ini, yang sekarang, saya pikir, bukan begitu ya. jadi kalau yang dulu, karena medianya ini kan, nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung seperti sekarang ini ya, jadi, kalau yang sekarang ini kan, medianya satu ya, yaitu medsos gitu ya, nah, ini, yang lama, yang sama yang baru, saya pikirnya bagus gitu, bagus ya, tidak ada gap gitu ya, ya kita lihat sendiri, beliau Pak Sa'id gitu ya, beliau-nya aja, masih begitu, masa kita yang, yang umurnya setelah, beliau, lahirnya ya, itu, semangatnya pasti, terpacu gitu ya, nah inilah yang, yang apa, kita masuk di era, teknologi yang seperti ini, ini, membawa hal yang positif, begitu, nah kembali kepada, alumi, ya, saya pikir kalau untuk yang di, apa, setiap perusahaan, atau setiap, apa, boleh katakan, or will, atau apalah ya, gitu, itu, saya pikir, sudah ada jalinannya, kangen pulang ke kampus, mau sharing, ya, itu selalu ada, ya, memberikan support, secara materi, ya, itu ada, ya, baik mungkin yang sifatnya pribadi, langsung ke adik-adik, ataupun juga yang lewat, apa, perusahaannya, tempat bekerja, tapi kan itu, nggak ada yang, ini ya, apa namanya, nggak ada yang canggung, ya, semua punya perhatian terhadap, oh, kampus, gitu, nah, hanya saja, yang bisa, yang bisa, men-sinergikan, ya, ini yang paling penting, ya, karena, men-sinergikan ini, sesuatu yang tidak mudah, supaya, roadmapnya ini, tergambar dengan jelas, ya, tergambar dengan jelas, baik mulai dari kurikulum, ya, apa, kemudian kerjasama, dan juga yang lain-lain, ini yang, ini yang perlu di, apa, disinergikan, ya, dengan era yang sekarang ini, kemudian dengan kampus, supaya juga, memang, ya, kalau kita melihat, alumni sebelah, gitu ya, itu, bener-bener apa ya, di jaringan, apa, instansi pemerintah itu kuat, gitu, ya, kuat, kalau mereka, kita, kita, belum kesana, tetapi kalau, kita kekuatannya mungkin di, grassroots-nya, gitu ya, jadi itu standing-nya harus di, apa, dinaikkan sedikit, gitu ya, gitu, kemudian hal-hal yang sifatnya, apa ini, kalau kerja di tambang ini, tim, engineering-nya, gitu ya, saya, saya melihatnya kok, mungkin di UPN ini, alumi-alum UPN agak, agak kurang dulu ya, saya nggak tahu kalau di, di, di KPC ya, kalau di, adaru, begitu ya, kebetulan dulu saya, Mas B ini di, di, main planning, begitu ya, nah, generasinya, oh, nggak bisa yang, apa, kelihatannya nggak, nggak banyak gitu ya, walaupun ada, di adaru juga ada, tetapi maksudnya, ga umumnya yang, orang engineering, orang planning, yang, apa, karirnya harus, apa, yang nampak ke depan, begitu, ya, ya, contohnya kalau di adaru, ya, Mas Prila, beliau, saya sekarang, sampai direktur, begitu ya, itu sesuatu yang membanggakan, gitu ya, nah sekarang masih, di produksi, begitu ya, nggak tahu, mungkin yang di, main planning, ada apa nggak ya, yang posisinya, udah tinggi, begitu, itu, jadi, saya menyerah, roti, dari sisi alumni, yang satu adalah, di sisi penempatan tahan, ya, sama yang di, apa, di engineering-nya, gitu ya, itu yang, apa, dua itu yang, yang menurut saya, agak, agak kurang, dan perlu di gencot, ya, agak kritisnya, itu ya, agak kritisnya di situ ya, untuk menciptakan, menciptakan, apa nama, mahasiswa atau yang, main engineer yang istilahnya, yang berkompeten, kan gitu Mas, maksudnya, ya, dan selamat menguasai segalanya ya, masuk ke teknik, dan juga hubungan dengan operasi, seperti itu, copy, copy, bisa kita tangkap Mas, oke, ke Mas Edo Mas, ya, jadi, yang tadi, menitulah lanjutnya, apa yang disampaikan Mas Edo, terkait masalah, itu sinergi antara kampus, menciptakan, apa namanya, menciptakan main engineer, yang istilahnya, solid, kemudian, berintegritas, kemudian punya kompeten, dan sebagainya, apa yang diinginkan sih, harapannya, sebagai Mas Edo, seorang GM mining, ini, dan kan, mining operation division KPC kan, ya, saya juga tahu lah, saya di situ juga, core business, istilahnya, bisnis yang paling utama nih, istilahnya dalam suatu induk organisasi, bukan induk organisasi, suatu pasukan, itu pasukan tempur-tempur paling depan, istilahnya, apa ya, ya, apanya, paling depan, menangkala perusahaan, ya, ada di situ, itu lah, seperti itu, ujungnya kan ada di, karena, ya, batu bara korea diri, di sana, ujung orang yang cukup paling banyak di sana, itulah, untuk bisa menciptakan suatu, ya, itulah, dari kampus menciptakan manager yang kompeten, dan juga, bisa bersisirnya lagi dengan, artinya ya, dengan pekerjaan, seperti apa, gitu pas, minta pas. Oke, oke, begini Gus, kalau dari pandangan saya sih, dan pengalaman ya, khususnya di KPC, pada saat, nilai kompetisi, alumni, UPN itu, sebenarnya, nggak terlalu jelek, gitu ya, bagus, malah termasuk bagus, jadi, tahun, dua tahun lalu, saya sempat, lihat, dari sekian puluh orang yang mendaftar, mining engineer, itu di ranking, gitu, kalau saat, 10 besar itu, cuma ada dua, nama kampus saja, kalau nggak, UPN, ya ITB, jadi, saat UPN, UPN nomor 1, UPN, terus 2 ITB, UPN lagi ITB, kok sampai sini, bahkan sampai 15, saya lihat itu, cuma dua, dua nama itu saja, jadi artinya begini, dari hasil tes, itu kualitas adik-adik ini sebenarnya mumpuni, mumpuni sebenarnya, cuman, memang ada, ada beberapa masukan dari, para senior, gitu, terkait, ketika mereka sudah di, industri, ada kesan, agak kurang berkompetisi, atau ada, masih ada feelnya bahwa, kalau kita masih nomor 2, atau nomor 3, gitu, nah, itu yang selalu, saya inginkan, oke, buh, gitu ya, ya, apa kurang plong, gitu ya, kalau ngomong, presentasi, itu masih, ini ya, masih ditahan-tahan, padahal ketika dipancing, saya coba pancing, gitu ya, keluarkan ininya, keluar juga, aslinya itu ya, meskipun dengan logat, demak apa-apa ya, tapi, tapi memang qualifiednya, nah, memang paling, paling besar, mungkin tantangan, nanti di kampus, ikatan, nanti lewat ikatan, mungkin perlu ini, masalah bahasa, suka atau tidak, secara umum, memang, faktor bahasa, terutama bahasa asing, ini perlu digali lagi lah, dari kampus, apalagi, ini untuk informasi, untuk adik-adik, yang masih di kampus nanti, bahwa seperti KPC ini, mungkin mengurangi lagi, ada training, bahasa Inggris ya, jadi ketika masuk, tes, sudah punya, kualifikasi, kemampuan, berbahasa, dan menulis ya, berbahasa Inggris terutama, jadi, nggak ada lagi, nanti dikasih kesempat, apa, fasilitas untuk training, jadi training hanya, untuk level advance, ini tantangan juga, untuk melengkapi adik-adik ini, tapi secara kualitas, secara IQ, atau apa, nggak kalah sebenarnya, cuman perlu, lebih ditingkatkan, kepercayaan dirinya, berani lebih tampil lagi, karena ketika di dunia industri, kita nggak bisa model seperti, oh senior, terus gandeng juniornya, nggak, kompetisinya terbuka, dan semua orang bisa lihat, jadi memang harus lebih siap, punya sikap, berani tampil, dan berani maju, gitu aja, ini satu, satu pesan, kalau di, sangata, ada ikata, kalau ikata, saya selalu sering diskusi, dengan teman-teman pengurusnya, yang coba kita terus galakkan, itu adalah, ya hubungan dengan kampus, saya tidak tahu, dua tahun terakhir, sejak pandemi, kita kan terbatas, komunikasi langsung, jadi mungkin, pesan-pesan, sudah nggak nyampe lagi, nah kondisi yang sama, terjadi pada, adik-adik yang kuliah, kuliahnya kan, jadi telat, atau terbatas sekali, skripsi lapangan, sudah nggak ada ya, dua tahun terakhir, jadi KPC baru mau, pikir-pikir dibuka lagi, offline, setelah PPKM-nya turut, kita akan buka lagi, untuk offline, karena kita merasakan sendiri, senior, mas, bahwa kualitas, mahasiswa, nanti, semakin kurang siap, untuk dunia industri, ketika dia hanya bicara, apa, kuliah, skripsi, termasuk skripsi online, jadi nggak, nggak dapat, intinya, apa sih, padahal selama ini, yang kita keluhkan dari, industri adalah, user itu adalah, bahwa lulusan, atau sarjana, di Indonesia ini memang, suka atau tidak, dia, dirasa, kurang siap kerja, jadi perlu pelatihan, gitu, ya, itu mungkin yang perlu kita, jembatani nanti, Mas Agus, Mas Catur, bagaimana kita bisa, berkomunikasi, alumni ya, meskipun generasi kita, jauh, berbeda, mereka ini, mungkin, kalau, apa, generasi milenial kali ya, kita nggak, nggak bisa juga, paksakan, gaya kita, gaya zaman batu, generasi X kali kita ini, terhadap, adik-adik yang, punya generasi yang berbeda, mereka sudah padat teknologi, jadi, cara berpikirnya juga akan berbeda, tapi harapannya begini, nah, dunia industri saat ini, itu juga, mengadopsi, banyak, teknologi tinggi, nah, kalau dari saya pribadi, malah berharap, ini yang, baru-baru ini, harus punya, bekal, bukan hanya mining engineering, manual ya, tapi, high tech-nya juga, punya dia, kita sekarang sudah, untuk informasi saja, kan, kita sedang, bicara tentang, digitalisasi, tele remote, autonomous equipment, nanti nggak pakai, nggak pakai orang lagi, di alat, nah, ini perlu, pemahaman yang baik, tentang teknologi, jadi, harapan saya sih, mining engineer, yang dari kampus, itu tidak, menutup diri, untuk, belajar tentang IT, atau AI, artificial intelligence, ini, kita suka, nggak suka, dunia sudah, dikelilingi oleh hal-hal, seperti itu, nah, mungkin pesan saya, untuk, untuk pengurus ikatan nanti, bagaimana kita bisa menjebatani, hal ini, dengan kampus, jadi, bagaimana nanti, menyiapkan, adik-adik ini, untuk bisa, bersaing, ketika lulus bersaing, di dunia industri, dan, usernya sudah melihat, oh, ini memang potensinya, memang, bisa dipakai, untuk industri kita, jadi, kira-kira seperti itu, Mas Agus. Oke, mantap-mantap, luar biasa, memang, betul, mas ya, masih sama, Mas Edo ya, semakin di sini, teknologi semakin canggih ya, jadi, yang saat ini, yang saat ini, kita pahami, mungkin, 10 sampai 20 tahun ke depan, terima kasih, terima kasih, jadi seperti itu memang harapan kita kedepannya akan ada yang berbasis teknologi yang ilmunya betul mencakup masalah judicialisasi karena memang kedepannya segala sesuatu yang pasti akan mengarah ke sana pasti itu suatu kepastian saya malah sebenarnya ingin usul ketika ada nanti pertemuan dengan bapak-bapak dosen nanti di kampus kita perlu melihat apakah di kampus itu tersedia fasilitas untuk mempelajari tentang artificial intelligence atau IT bisa mas ini forum ini kan forum diskusi forum yang sangat bagus nanti kita akan mengakomodir semua masukan bapak-bapak yang ada di sini termasuk senaranya sebelum kurum atau nanti kita bikin zoom secara khusus bersama antara praktisi tambang dengan pihak kampus ya kita mencoba menjebatkan ini nanti segala sesuatunya jadi ya harapan ini kan sebagai masukan buat kampus juga kan kondisi saat ini seperti ini loh kondisi kedepan seperti ini jadi punya gambaran kedepan dari sisi teknologi kemudian sisi apa namanya sisi mata kuliah studi dan sebagainya itu sangat-sangat kita tunggulah nanti kedepannya ya harapannya dengan diskusi semalam ini kita bisa dapat mengambil suatu ini ya intis area atau kesimpulan oh nanti arahannya kita akan ada komunikasi lagi dengan pihak kampus kita coba mas insyaallah kedepannya oke kita lanjut ke sesi 3 kalau mas Satur malah hilang ini kayaknya lagi memandi ini kayaknya lagi belum nyari rumah kali betul yang lainnya pada ganteng semua Mas Saturnya masih pakai kaos oke kita ke sesi ketiga nih Mas terkait masalah sebelum kita ikatan nanti munas ini ke perhapi dulu Mas ini kan perhapi ini lagi hot-hotnya nih saat ini sampai dengar 28 besok 28 tuh hari Kamis 2 minggu lagi lah ya 2 minggu lagi hot-hotnya termasuk masalah apa namanya perputaran ya perputaran ini anggota anggota baru tuh Mas bayangkan dalam waktu 2 hari tuh soko 3 ribu bisa langsung melojak ke 5 ribu mungkin bicaranya gitu loh kita aja yang jadi tim sesi itu bingung orang banyak nge-himpun kemudian ya itu itu masih jadi tanda pertanyaan buat kita lah secara yang termasuk orang-orang di dalamnya yang kita kedua perhapi kan adalah perhimpunan ahli pertambangan kan gitu ya cuman tetapi ini ya gak tau nanti ada tim auditnya seperti apa nanti tim kita di Jakarta juga akan juga akan bisa mengkoreksi lah terkait masalah keanggotaan yang kami tanyakan mas oh mohon maaf izin ini Mas Satur muncul lagi Mas Satur masuk Mas Mas Satur oh masih belum nyambung yang saya tanyakan Mas terkait masalah perhapi ke Mas Heronoma dulu apa harapannya Mas dengan adanya kompetisi yang saat ini digalakan oleh perhapi untuk kita ya kita alumni Ikata memajukan Mas Mas JKS nih sebagai ketua Ikata untuk masuk atau tampil di kancah nasional Mas semangat Mas ya oh terima kasih ini ini timpuh hari bener-bener apa ya satu tantangan ya tantangan sekali ya koreksi kalau ada sesuatu yang gak pas ya selama ini berarti alumni UPN belum pernah jadi ketua perhapi ya belum 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 banyak kan Mas RTB semua nih ya oke tapi ini ini kalau ditonton sama beliau-beliau alumni sebelah gimana nih Youtubenya nih gak apa-apa masih masukkan ini masukkan ya dulu ya yang tim kita nih jadi waktu itu langsung timbul swing gitu ya pertanyaan waktu itu pertanyaan ya pertanyaannya ini sangat sederhana juga ya kita ini organisasi perhapi gitu ya sebenarnya yang dieluk-elukan begitu tapi kok gak tahu kenapa kenapa yang di alumni-alumi yang lain kok gak bisa pernah muncul begitu ya gak pernah muncul begitu nah itu satu yang kedua memang beliau-beliunya yang di alumni sebelah memang bagus ya ya kita akui lah ya kita akui di jajaran apa instansi pemerintah begitu bagus gitu ya nah ini kan kesempatan nah setelah ada kesempatan ini dua dua balon ya yang yang lama yang yang lama dan yang baru gitu ya ini sesuatu apa kombinasi yang sangat menantang sekali ya penantang itu tadi dari jumlah apa yang pendaftar aja langsung melonjak begitu ya ah itu yang bikin aneh ya itu ya jadi itu sesuatu yang yang bagus digenjot aja terus digenjot terus ya nah kembali lagi sama pertanyaan saya tadi apa itu pertanyaan saya loh berhati ini fungsinya apa ya apa setiap temutahunan itu saja kumpulkan materi presentasi datang ke satu tempat gitu ya itu saja nanti terus ada prosidingnya kita baca-baca prosidingnya apa itu saja ya itu yang yang apa yang manfaatnya itu belum nampak gitu ya belum nampak ke anggota ya jadi dulu saya pernah jadi anggota nah kemarin selama saya gak aktif gitu ya walaupun di reminder lagi karena itu dimanfaatnya kurang terasa gitu nah kemarin sudah daftar gak nyangkut-nyangkut ini gak ada pemberitahuannya lagi masalah email ya ya itu ya kita sabar aja teman-teman yang sudah dapat oh sudah dapat bahasa wah semuanya minta maaf ampun gitu ya nah itu mudah-mudahan ada berjutan nanti itu ya tapi sesuatu yang apa cerita dengan daftarnya langsung melonjak itu itu sesuatu yang bagus ya sesuatu yang bagus ya bukan saja nanti Pak dosen Pak dosen yang sebagai ketuanya ya calon ketua yang wakilnya Mas Joko gitu ya dan nanti kalau berikutnya selanjutnya yang wakilnya bisa naik gitu otomatis sebagai ketua gitu ya kalau terlepas daripada itu tapi ini sesuatu komposisi yang fair gitu ya kan ini kan baru sistem yang seperti ini baru diterapkan yang sekarang ini gitu ya saya dengar kenapa kok sekarang jadi begini gitu ya yang katanya ngikuti PII ya jadi sesuatu yang bagus ya kita sambut dengan ini saya yakinlah optimis itu ya sedang di grace road tadi ya pasti pasti menang mantap Mas mantap sekali ya ya oke oke siap makasih ya tetap lah Mas kita bela lah nomor satu ikatan nomor empat menunjukkan jalan-jalan diharapan kita semua lah Mas untuk bisa dari mana ya kita-kita semua ini kapan maksudnya saat ini kan ya siap Pak Tersun Mas Yernomo monggo Mas Edo perhapi nih kita-kita perhapi di kata menuju perhapi satu ini oke ini Mas Agus saya mau cerita sedikit dari flashback ke belakang ya 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 saya pribadi mengenal perhapi itu sejak dari kampus karena pernah jadi panitia temu perhapi di kampus waktu itu ya kemudian gak dengar-dengar lagi gak ada seperti Mas Yernomo tadi apa sih fungsinya untuk mahasiswa juga gak terlalu jelas selain jadi panitia kemudian lulus kerja nah ketika saya masuk KPC saya bertemu dengan Pak Irawan Purwo Pak Irawan Purwo ini adalah salah satu pendiri perhapi nah jadi di KPC itu digalakkan pokoknya kita diminta ini ketika saya masuk KPC saya masuk ke sebuah departemen ke satu departemen yang isinya dari Bandung semua itu semua ya 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 sedikit cerita sedikit ya sampai hari pertama hari pertama saya datang itu setelah induction saya dipanggil ke salah rumah senior kita dikasih wajangan karena kan ada yang masuk ke departemen sana gitu saya dikasih wajangan disampaikan bahwa hati-hati itu sarannya ini lah harimau gitu salah-salah masa probation bisa selesai gitu tapi pengalaman saya melihat berbeda mereka memang fanatik sekali dengan alumni-nya kampusnya tapi juga punya karena orang pintar-pintar jadi egonya juga tinggi sekali dan hal-hal seperti itu sepertinya nggak terjadi nah kembali ke perhapi jadi kita itu diminta untuk menggalakkan perhapi bisa kebayangkan orang tambang itu nggak ada yang tahu jadi akhirnya anggotanya kita paksa ada pengawas profesor di lapangan yang nggak sekolah ini ya tambang gitu jadi pokoknya semua kegiatannya masih bakti sosial dan ini ya webinar cerama-cerama seminar itu nggak ada nah kemudian tapi masih ketuanya masih dari Bandung semua tahun 2000 berapa itu ya saya lupa juga 2003 kalau nggak salah jadi saya saya ditunjuk dulu belum ada pemilihan pokoknya main tunjuk aja dari yang atas kamu jadi ketua berikutnya jadi saya saya ketua perhapi di KPC yang non-Bandung yang pertama dan waktu itu nggak seperti sekarang nggak heboh perhapi masih sepi-sepi aja kegiatan sepi masih ayam lah ya ayam-ayam nah seiring waktu ini yang senior-senior dari Bandung juga sudah pada pensiun gitu ya nah tahun 2006 kalau nggak salah itu perhapi itu ada undangan kita diundang karena kita terdaftar sebagai anggota perhapi dari Jakarta nah waktu itu Pak Utoro minta itu kamu ke sana coba yaudah saya datang ada di kantor apa yang datang satu ruangan kecil nah di sana saya ketemu Pak Irwandi ada rata-rata ada senior-senior dari Bandung semua mungkin kelihatannya saya yang paling muda jadi bingung ini apaan ini ya ada organisasi serius kelihatannya tapi saat itu begini mereka juga merasa bahwa perhapi ini kurang berperan kurang gaungnya nggak ada akhirnya rencananya mau dibesarkan lah perhapi jadi memang suka tidak suka peran Pak Irwandi Arief itu memang sangat penting dan besar sekali untuk membesarkan perhapi sejak itu ya nah sering waktu kemarin beberapa tahun ini ada pemilihan setelah Pak Irwandi ada Mas Tino ya kemudian Pak Rizal nah ini memang belum ada yang dari non-Bandung Mas Irnomo kalau saya lihat yang untuk nasional nah fungsi perhapi sendiri memang ini di Indonesia itu kalau nggak salah ada IMA dan perhapi yang orang-orang ahli tambang tempat berkumpulnya kalau IMA biasanya hubungannya biasanya lebih banyak relationship ke industri kalau perhapi harapannya kita profesional by individu jadi individu-individu yang profesional pertambangan harapannya begitu jadi kita tidak memihak kemana-mana harusnya jadi berbicara padanya secara profesional nah terkait dengan keinginan atau UPN untuk mencalonkan diri ini bagus juga karena eranya sudah berubah ya memang sudah waktunya dari kampus dari alumni lain non-Bandung gitu ya untuk bisa berani tampil mudah-mudahan membawa warna yang berbeda karena selama ini mungkin vakum tapi yang paling penting itu tidak banyak terlihat banyak orang memang bertanya seperti itu tapi yang saya tahu mas ini mas Agus bahwa perhapi banyak dimintai apa ya saran nasihat oleh teman-teman di ESDM ya salah satu ini bahkan ke DPR juga nah sebenarnya kesempatan ini yang perlu di ini siapapun nanti yang dipilih mudah-mudahan kali ini wakil kita bisa mewakili perhapi nasional harapannya nanti bisa membawa pesan-pesan para profesional atau ahli tambang ini untuk bisa tersampaikan ke pemerintah atau ke regulasi nanti itu sih ya kita akan tetap dukung ini teman-teman semangat sekali kebetulan kalau ketua perhapi di site Sangata ini sudah mayoritas dari UPN ya Agus ya ya betul ya anggota kita sudah 45 nih kemarin 5 tambah 9 yang 4 45 yang tambah 1 yang 45 maksudnya yang ketua-ketuanya setelah saya itu ya ketuanya alhamdulillah kita sudah 2 kali dari Jogja kan ya 2 kali dari Jogja bakir sama si Ical saat ini oh ada Wahyu Wahyu Triantono setelah saya betul 3 kali berarti Wahyu Triantono betul jadi kita cukup ini sekarang Raisal nah meskipun saya wanti-wanti kemarin Pak Ketua hati-hati jangan sampai kebawa aura apa semangat ya milih ini karena ketua perhapi itu adalah mewakili semua alumni tidak tidak hanya satu alumni jadi perlu menjaga posisinya juga nanti setelah pemilihan malah jadi ada isu-isu lain jadi gak nyaman perhapi berikutnya oke oke siap-siap terima kasih Mas Edo selamat mas ini terkait mas perhapi mantap lah ya harapan kita sih ya kita semua gak cuma harapan ya kita sama-sama memastikan bahwasannya pemilu besok bisa dengan istilahnya ya adil jujur adil jurgila ya bahasanya Pak Hartor dulu kan seperti itu dan adil itu yang wajib saya malah usulannya gini ketua perhapi itu adalah bagaimana caranya bisa menekan industri untuk menampung lulusan jurusan pertambangan gitu bisa menyerap karena masih banyak teman-teman yang di luar sana yang belum terserap itu penting ya berarti kan menambah menambah ini ya mas proyeksi lewahan pekerjaan ke depan lah ya kan seperti itu ya karena sekarang kampus pertambangan juga cukup banyak ya 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 banyak dimana-mana mulai bermunculan oke siap-siap oke ini mau lanjut ke sesi ke ikatan munas ini mas ketuanya masih belum muncul mas Hartor selamat malam malam nah itu juga gelap ini sama genionya grogi kamu tambah pertanyaan lagi grogi coba ini kita jangan jangan mengupas senior-senior kita aja ini kamu perlu performance malam ini coba satu pertanyaan lagi ke masing-masing coba ya 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 sudah 4 sesi 3 sesi mau 4 sesi sudah mulai dari sejarah kuliah kemudian masalah hubungan dengan kampus sekarang perhapian nih sebelum ke mas ini sesinya mas saya ambil nih yang sesi keempat terkait masalah munas ini munas ikata tadi kan perhapit tanggal 28 jadi munas ikata ini kita akan adakan di tanggal tanggal 20 kalau nggak salah 20 Desember ya jadi berarti sebenarnya rangkanya banyak ya mas-mas mas Mas Hedora Mas Hironomo ada pembelian ketua IOPN itu rencananya tanggal sepuluhan kalau nggak salah ya mari Mas Dodi nyampaikan tanggal 10 pembelian ketua IOPN nah ketua IOPN ini kan sebelumnya apa namanya yang dulu ditambangnya kan ada Mas Mila ya Mas Mila pernah jadi ketua IOPN sebelumnya ada Mas IOPN kalau nggak salah kemudian ini besok akan ada pembelian ketua di tanggal 10 atau 11 gitu pas pada Stadis Natalis kemudian nanti lanjut Stadis Natalis Munas Munas Ikata nah terkait dengan Munas Ikata apa ya sorry apa yang diharapkan sosok sosok apa bukan ya sosok lah ya figur figur ke depan yang akan memimpin tampuk ini ketua IKATAM mendatang ini kan Mas JKS istilahnya kan sudah mau selesai di 2021 kemudian nanti kalau beliau bisa menjadi ketua perhapi ya Alhamdulillah berarti kan secara otomatis posisinya beliau itu nggak akan pernah berhenti habis selesai di Ikata lalu di perhapi kan kemudian akan digantikan yang saya tanyakan kepada Mas-Mas Senior semua yang ada di sini adalah figur seperti apa sih ketua Ikata ke depan terkait dengan Munas Munas ini kan nggak cuma hanya hura-hura yang pastikan kita butuh seorang pemimpin nakodanya Ikata Ikata membawa semua angkatan kemudian bisa menjembatani antara kampus dengan Alumi kemudian bisa mensinergikan antara yang angkatan yang lebih tua maupun yang sama yang paling muda paling muda kan lulusan di 2016 atau 2017 kalau nggak salah ya seperti itu harapannya seperti apa Mas Mas Edo dulu tadi Mas Renoma ya sekarang Mas Edo dulu sebelum nanti sesi kelima nanti Mas Sator ini Mas Sator belum pede mau muncul muncul ini auranya nih jadi masih tutup berapa nih monggo Mas Edo oke dari saya sih harapannya untuk ketua Ikata nanti adalah orang yang bisa nanti yang bisa menarik sebanyak mungkin para alumni tambang nanti untuk bisa memberi kontribusi nih terhadap kampus kita terhadap alumni-alumni kita jadi itu dan tentunya orangnya yang harus punya kemudahan akses mudah disamperin mudah juga nyamperin teman-temannya yang lain atau rekan-rekan yang lain dan terutama ke kampus itu lah itu sih yang ininya karena kalau kita di daerah ini kan punya banyak batasan jadi nanti ketua itu memang harus idealnya itu orang yang berada di di tengah jadi sehingga jalurnya itu lebih mudah bagi mereka untuk hubungan ke kampus mengumpulkan teman-teman gitu ya jadi ini sangat penting tapi nanti Ikata kan sejak dua tahun ini juga terganggu dengan COVID ini ya dengan kegiatannya juga ikut-ikut vakum nah ini juga perlu disikapi nanti seperti apa nanti sementara tadi tuntutannya industri tambang jadi meskipun COVID membuat resesi ekonomi di beberapa bagian cuman agak berbeda nih untuk tambang ya Mas Suarnomo juga tahu tadi di awal Mas Agus bilang bahwa sekarang sedang booming batubara mineral jadi kebalikannya malah kampus atau adik-adik yang masih kuliah ini harus malah lebih siap lagi karena nanti harus siap mengisi mudah-mudahan kondisinya tetap bagus karena kebutuhan energi dunia itu tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya bahwa green energy itu bisa menggantikan yang fosil ternyata belum belum waktunya sehingga masih energi-energi fosil dan batubara ini masih dipakai sepun ada isu lingkungan nah itu mudah-mudahan nanti ikata berikutnya ketua ikata atau pengurus ikata nanti lebih bisa tidak hanya mengumpulkan alumni atau berhubungan dengan kampus tapi juga membuka kesempatan untuk bisa berkontribusi di industri pertambangan oke oke siap-siap harapannya ya sudah kita tangkap juga mas intinya adalah orang yang terpilih nantinya tersentralis ya dari di tengah kota ya intinya kan mengarah ke Jakarta gitu mas ya iya karena akses itu penting sekali ya kalau orang yang nanti tidak punya akses yang bagus terus ya malah jadi hambatan jadi sulit untuk teman-teman yang lain intinya kan mengkonsolidasikan semuanya kan harus di tengah-tengah gitu kan tarik sana tarik sini oke siap-siap nah mungkin nanti akan ada tambah mas Satur oke munggu mas Jero Nomo baik makasih mas Agus ya bicara tentang ketua ikata ya ini kok bursa udah mau berapa ini kok belum ada ininya ya permunculannya belum ada ya betul sudah ada mas figur-figur kemarin kita kan podcast sebelumnya ini sudah kita mau muncul-munculkan pelan-pelan ini kemarin coba kita sudurkan dari TB 89 ada mas AE Agus MPD kan kemudian 88 kemarin dimunculkan ada mas Sony Jakarta semualah memang oh Sony Sony kemudian eh ini nanti nih host kita nih itu calon 92 itu akan muncul itu oh iya nah itu calon potensial itu host kita ini akan muncul ini ya itu calon-calon ketua juga ini jangan jangan salah itu 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 memang sudah mulai bermutuat nama-nama itu oke ini supaya saya mancing ini supaya bener-bener namanya itu muncul gitu mungkin saya agak sedikit anti-mainstream ya kenapa saya bilang begitu karena kan yang selama ini dari ketuanya kan dari praktisi begitu ya nah gimana apakah boleh ya yang namanya seorang ketua ikata ini katakan ya mungkin dari instasi pemerintah satu atau dari dosen ya dari dosen ya gitu kalau gak kalau gak dari dosen ya yang cerempet-cerempet dosen yang cerempet-cerempet itu wah ini yang yang diserempet sudah mulai gerah nih adakah calon ini kalau mau ada calon sampai kan aja mas biar kita tampung ya ini kita podcast ini penampung-penampung para calon enggak tadi kan yang calon saya udah bilang tadi kan yang calonnya yang sudah siapa gitu kan pertanyaannya tadi kan gak jauh-jauh dari kriteria ya 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 yang kemudian menjangkau ke kampus ke daerah gitu ya jatuhnya orang yang tinggal di Jawa ya kembali lagi tadi karena ikatan ini harus memajukan alumni ya memajukan kampus ya coba kita eh tengok kita kasih prioriti ya yang namanya ketua itu dari kampus dari ini kan dosen kita bisa gak itu ada kriterianya gak itu ya ini aku setuju ini setuju ini bebas mas bebas jadi sebenarnya kan keterianya DRT nya gimana itu mas itu ya ada batasan kok ya jadi calon ketua ketua IKT itu gak ada batasan dari mana harus dari apa itu gak ada yang pasti dia pasti sehat walafiat kan sehat sesuatu rohani kemudian sudah aluni kan sudah aluni gitu terus kemudian dia mampu dan mau gak ada batasan itu harus dosen harus praktisi tambang pemerintah itu gak ada memang harus diakui usulan senior itu memang cemerlang saya mendukung ini usulan dari Mas Yardwani nah itu kita kasih prioriti dulu lah ya dalam menjaring ini tapi kita hargai dari yang praktisi itu oke oke itu kan jejak itu yang dari historicalnya itu kan sudah benar ya kita jalankan nah ini sedikit mungkin kita dorong ya kita kasih kesempatan dari pihak dosen gitu ya kan segala umur ada di sana yang muda ada yang paling muda juga dosennya juga ada juga gitu itu satu yang misalnya itu gak ada yang dekat-dekat dengan dosen ya kelihatannya yang mau yang mau mana langsung hilang ya iya langsung hilang lagi dirasain mau hilang gimana ini nah muncul lagi kan muncul lagi Mas Satur itu Mas Satur ini punya hubungan kan dengan kampus bukan bagus bukan bagus lagi jadi orang rumahnya Mas Satur ini di kampus gitu ya gitu ya jadi mungkin itu yang bisa sampaikan ya mudah-mudahan kriterianya Mas Edu saya hanya melengkapi gitu ya saling inilah ya gitu kalau yang dari praktisi sudah sudah bener lah itu sudah bener ini sedikit membela sedikit di mainstream ya mudah-mudahan dengan magnetnya yang itu ada di sana kita ini lebih lebih bagus gitu oh saya perlu ini saya perlu itu enak gitu oh kurikulumnya minta dirubah atau ini kan lagi mudah gitu tapi kalau yang dari praktisi yang punya usulan ini gak sesuai nge-match itu gak bisa tapi suatu saat kalau di kampusnya sudah oke gitu ya mungkin beberapa pengurusan yang akan datang gitu ya seperti saudara-saudara kita yang di Bandung gitu ya bagus gitu mungkin itu secara sepertinya mungkin mungkin secara spesifik ini kalau Mas Deremo langsung spesifik gini kan bukan praktis siarahnya ke adalah akademik ya akademisi ya dan juga pemerintahan adakah mas khusus maksudnya kok ada muncul seperti itu ide seperti itu mas ini kan ide yang istilahnya ekstrim ini gak biasanya kita podcast bolak-bolak baru muncul ide masalah oke kalau bisa dosen ini baru malam ini loh sebenarnya ini kembali ke basic kembali ke basic pada siapa kita mau kembali ke kampus ya tentunya berkiblat sama guru-guru kita dosen-dosen kita karena kita sudah dokter mungkin KPC berapa stadium general ke kampus sering juga kan beberapa angkatan kayak gini tapi selepas itu saja tapi kita coba dari beliunya disana bagaimana tapi saya yakin terikatan alumni dengan kampus sekali diminta ataupun temannya kesana tetapi ininya akan lebih bagus sinerginya tadi lebih mudah membuat sinergi dengan petuanya disana daripada yang di luar di luar seperti tadilah IMA sama Perhapi itu sesuatu yang satu sisi industri yang satu di sisi profesionalisme cocok itu kita mungkin kembali lagi sudah saatnya kembali di kampus kita kasih kesempatan priam-priamnya disana kita dengan atmosfer yang berbeda atmosfer yang berbeda itu terakhir itu orang mau praktisi tambang aja ke pemerintahan dan juga ke akademisi oke oke selamat malam mas calon ketua Ikata dari TBL 92 selamat malam ya tadi udah selamat malam harusnya jangan dikasih selamat malam aja terus jadi begini loh Dinda Agus Brikat sebenarnya sembunyi dari kamera tadi juga supaya Dinda itu lebih perform lagi menunjukkan gairah kata yang lagi menitik beratkan pada reorientasi gitu kan revitalisasi dan jangan lupa reorganisasi gitu supaya muncul itu alasan kenapa sembunyi dari kamera tadi terus kemudian nih kenapa malam ini ini bukan kenapa tapi nanti kulanjutkan ini malam ini adalah senior-sener kita yang tampilannya rapi-rapi semua nih halo ya rapi semua kurang pede mas itu jadi sembunyi tadi ini sinyal apa pun yang kurang stabil ya bagus 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 aja ya oke nah apa pokoknya itu alasannya kenapa saya sembunyi dari kamera terus kemudian akhirnya aku berani tampil ini juga apa adanya aja backgroundnya juga yaudah gitu supaya tadi mengaburkan suasana resmi itu cuman akhirnya harus muncul nih semakin panas pembelis perbincangan kita tadi sayup-sayup nanti saya beropini dulu justru nanti saya balikkan lagi pertanyaannya itu kepada senior kita berdua ini halo 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 lanjut 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 sesi kelima sesini mas tentang perhapi tentang perhapi benar kata Bang Edu ya jangan sampai ya ini kan pesta demokrasi apapun kejadiannya apapun ini kan kita coba berkompetisi aja itu menunjukkan bahwa ikatai mau ikut berpartisipasi kalah menang itu bukan persoalan kalah menang itu sebuah identitas kita menjaga identitas bahwa kita ada pengen berkontribusi itu aja jangan sampai juga berimbas pada yang rentan-rentan kan di KPC jangan sampai berimbas sampai tempat kerja itu cocok sekali Bang Edu tadi kalau untuk perhapi yang sudah ya sudah kita hadapi 28 Oktober nanti posisinya jelas nanti ya sudah selesai kita ingin berartisipasi aja nah yang menarik adalah malam ini ada beberapa beberapa ini tentang figur calon ketua ikatan yang harus kita kerucutkan ada opini dari Bang Edu sama Mas Her tadi Bang Edu bahwa masih terpaku pada persen di Jakarta gitu kan tapi itu baik juga sangat punya alasan terus Mas Her mencoba melakukan back to basic revitalisasi lagi kembali ke kampus sekarang dua-duanya jadi summary nih artinya begini masalah keterjangkauan bahwa ketua ikatan harus anjang sana anjang sini mudah dianjangi itu setuju dari Bang Edu tadi tapi aku punya beberapa kriteria nih Bang Edu dan Mas Her satu bahwa ketua ikatan tidak harus di Jakarta karena kita menerapkan membebankan satu orang kayaknya timpang Bang Edu ya jadi kita bakal kolektif andai nih andai kalau Bang Edu merupakan figur juga yang ditunggu sebenarnya Bang itu andai-andai turun terus catur juga ikut gitu di dalam kolektifitas kepemimpinan Bang Edu nanti hal-hal yang tersebut dipersyaratkan Bang Edu kan rilis itu lagi-lagi juga Ibu Kota mau pindah ke sana Bang itu satu artinya kan nanti Bang Edu udah di Ibu Kota jangan dikomentari dulu artinya kan kita menerapkan sistem kolektif yang kekurang katakanlah Bang Edu ada di Sangata perlu anjang sana yang di mana catur bisa mewakili Bang terus Brigade juga bisa mewakili semua-semua junior-junior Bang Edu bisa mewakili kurangnya itu terus kemudian masalah di kampus memang kami melirik dosen-dosen muda yang lagi pulang doktor mereka punya potensi sekali kita dorong sebagai latihan kepemimpinan untuk untuk apa namanya semacam aktualisasi kemampuan mereka gitu Ikatan juga merupakan tempat yang bisa untuk menempa mereka ya tapi saya kasih solusi untuk Mas Her gitu bahwa ketua boleh di mana-mana tapi kalau sekjen dan kesekretariatan itu di Jogja jadi harapan Mas Her kan juga terakomodasi sekarang dua-duanya saya coba aduk-aduk gitu terus kemudian muncul opini baru saya minta opini tim balik dari Mas Her dulu sebagai yang lebih senior nanti habis itu lanjut Bang Edu terima kasih Mas Her dulu ini lakon berakhir ini menjeleng terus kasih tantangan bukan 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 pertanyaan ini 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 berapa kan di kampus ya nanti fungsi-fungsi kampus ada sekre yang aktif di sana ruangan ada mas di kampus itu apa namanya misalnya sekre di sana terus sekre aktif itu kan harapan Mas Her juga terjadi di sana walaupun ketuanya Bang Edu di Sangata misalnya oke 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 udah mulai mengerucut udah paham udah paham paham semu gimana dulu kalau arahnya ke sana ya sah-sah saja sah-sah saja tetapi untuk yang di kampus tadi bukan hanya tempat loh ya kalau mereka apa jadi sekjen gitu ya oh gak apa-apa gak apa-apa dikondisikan dari awal tapi bener-bener tempat dan personilnya itu dari sana gitu oke gitu setelah itu saja sih gitu ya ya kombinasi lah itu kombinasi yang yang bagus yang bagus gitu siap gitu aja mas iya gitu saja kalau gitu aja nih terlalu banyak kembangnya nanti terlalu banyak kembangnya nanti apa udah udah mengurus kembang lagi iya ya ya oke sekarang gantian giliran Mas Hidin tentang tentang kita aduk-aduk tadi kriteria-kriteria tadi jadi gini Mas Satur kalau harapan saya bayangan saya itu begini karena pandangan saya itu zaman sekarang ini sudah full teknologi berkembangnya besar sekali jadi ketua ketua itu harus juga melakukan lompatan lompatan ke generasi karena generasi yang mendekati inilah yang paling paham tentang apa yang diinginkan dibutuhkan saat ini jadi generasi zaman-zaman 80-an itu sudah sudah ketinggalan sebenarnya sudah sulit mengikuti bahkan yang diperlukan saat ini itu adalah ide-ide baru atau pandangan baru dari generasi yang lebih muda lebih kesini maksudkan tidak dibatasi tahun 90-an bahkan 2000-an juga bisa juga dilihat yang penting dia punya visi yang baik dan bisa mendekati dengan perkembangan saat ini kalau generasi generasi kita ini sudah agak ketinggalan sudah mulai senja itu ini gitu mas catur kemudian juga terkait dengan lokasi itu saya masih percaya bahwa pusat kegiatan kita itu masih di daerah Jawa yang mudah untuk diakses orang yang di daerah ini secara rutin juga pulangnya ke Jawa jadi tapi tidak bisa terus-terusan di sana akses ini penting sekali jadi untuk komunikasi dan lain-lain itu mas catur malah alesannya membari kade betul itu jadi gini di awal tadi kita diskusi dengan mas Agus saya berharap Ikata itu juga bisa menerjemahkan ke kampus tentang kebutuhan industri tentang teknologi perkembangan teknologi artificial intelligence IT yang terakhir high tech Ikata juga harusnya juga bisa berperan masuk di situ yang paling ngerti generasi-generasi yang sekarang makanya kalau di tempat kita kita meng-hire anak-anak muda ahli IT tapi juga saya berharap teman-teman mining engineering meskipun basicnya mining tapi juga punya pemahaman yang baik tentang IT misalnya mas kalau saya ketika dijelaskan tentang IT artificial intelligence mikirnya lama juga ya mas mas background aja lama ini oke tapi intinya komentar mas mas dan bang edu tadi ketangkep karena ini direkam dan akan dikabarkan kepada seluruh anggota ikata tersinta itu nanti jangan lupa bang edu kekinian juga masir terutama kekinian nih apa namanya ikata itu kan tidak tidak bersyarat setiap seluruh lulusan itu anggota ikata yang iuran sama enggak sama yang punya kartu sama enggak sama yang kerja ditambang emang enggak sama termasuk yang pensiun sama ini ada yang menjelang pensiun tetap tetap tapi kayaknya diperpanjang denger-denger itu kan terus kemudian apa namanya masih artinya yang kekinian juga ada dikotomi mas bang edu bahwa apa namanya anggota ikata yang kerja di luar tambang itu juga merasa di disisihkan gitu ya nah ini semua nanti ke pengurus ke depan seharusnya mulai diketengahkan bahwa kita pengikatannya bukan profesi tetapi karena semata-mata keluarga besar dikata gitu bang edu wah ini hilang ini mas terus ha 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 mulai mulai hilang oh di sini itu posisi nanti dari Jogja Jogja barunya 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 ke Jogja oh iya belum rumah jadi putus ha 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 sampai mana Kat ya yang tadi yang ganti posisi ganti posisi lanjut putus ya oke lanjut mas silahkan mas suaranya belum bagus sih satu tes tes satu dua tiga halo halo lanjut masih masuk suaraku jelas Kat jelas jelas mantap mantap tapi suaramu gak ada wah ini suara coba mas di cek nah sudah tes suara kita yang gak kedenger ya halo iya kayaknya suara kita gak masuk ke sana halo 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 mas coba live lagi terus masuk lagi mas nah ini ini gara-gara geser pindah kursi langsung langsung sumbar oke 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 siap ya sambil nunggu tes tes mas Hatur masuk mas ya ah sudah oke deh ya tadi bang ya tadi sampai mana aku bicara ya ya sampai itu sampai ke apa namanya yang tadi milah antara Jakarta dan mana tadi daerah lah oke intinya Masir dan Bang Edu telah mengaparkan semua syarat kebutuhan gitu kan terus ini nanti biarlah arus apa dinamika ikatan berkembang gitu Bang Edu jangan lupa ada juga faktor figur yang diperlukan tuh jangan lupa itu walaupun kekiniannya harus teradaptasi segala macem tapi juga figur masih dibutuhkan tapi nanti timbang-timbang bobot ke arah mana nanti biar dinamika ikatan yang menentukan Bang Edu terus yang penting bahwa anggota ikatan itu semuanya banyak juga sekarang nih bekerja di luar tambang jadi acara-acara munas juga beberapa nanti mengakomodasi teman-teman kita yang di luar di luar ditambang terima kasih oke 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 siap-siap pesan-pesan khusus Pak Satur sebelum kita close ini sudah 1 jam oke 50 menit kita beroperasi nanti tapi yang terakhir berdua ini kan tamu kita malam ini jadi jangan saya kalau berdua nanti pesan untuk ikatan tapi saya pesan untuk berdua jadi berdua ini termasuk yang ini cukup terkenal lah di antara kita termasuk kalau aku sebut silent majority cukup kalem dan lain-lain tapi tetap memikirkan apa yang apa yang itu beliau berdua ini tentunya sumbang seh saran dari berdua ini tadi sudah dipaparkan semua kita catat kita rekam kita-kita yang muda dan di bawah saya muda ada sebenarnya angkatan kalau mengomong tunjuk-menunjuk nih Bang Edu angkatan Brikat itu memang generasi balancing-nya di antara kita yang tua sama yang muda ini persis gerbong di depannya itu kelahiran-kelahiran 1980 generasi Y itu memang ini tapi itu kan syarat teknis Bang Edu masih ada figur juga diperlukan di dalam kelangsungan organisasi kita ini dan Mas Er udah 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 segenerasi Mas Pri dan lain-lain ya kita masih memerlukan petua-petuanya Mas Er jadi semakin tua semakin mantap kalau di Ikata itu dan akan selalu ditelus dipanggil Mas itu uniknya Ikata jadi semua muda terus tempat silaturahim tempat untuk berpanjang umur terima kasih itu pesan saya keberdua nah berdua ini harus kasih pesan untuk keseluruhan Ikata oke 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 siap siap Matur Sun Pak Santur ini closingnya mantap ya nanti sebelum kita closing mungkin Mas Hironomo sama Mas Ido ya minta apa namanya ya istilahnya closing statement lah ya closing statement harapan buat kita semuanya Ikata dan juga harapan munas kalau andekan ya tadi yang disampaikan Mas Ido jadi figur kalau hilang sorry sorry putus gantian kalau ini kalau kabelnya disenggul kita langsung mati ini apa namanya sepertinya jadi tadi yang disampaikan Mas Ido kalau Mas Ido muncul dalam kandidat ya saya 100% langsung support ini mas butuh komando komando bawahnya kita kerakannya maka masih dimud masih dimud di on di on butuh pasuk suara beriket ini gak stabil disana iya suaraku ini ini sudah bagus 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 oke bangedonya dimana tadi ada ada masih oke closing statement ya Mas Ido mau Mas masih dimud Mas mohon maaf oke siap oke ini untuk closing statement ini bagusnya yang mudah dulu saya kasih kesempatan Mas Ido dulu ya silahkan oke makasih senior ya Mas Agus Mas Jatur makasih sekali diundang di acara podcast ini bagus ya karena kita sudah cukup jarang melihat ada kegiatan antar alumni tapi tingkat nasional jadi kalau di lokalan sang atas ini ya masih sering kita masih selalu update nah mudah-mudahan harapan saya mudah-mudahan ikatan bisa memberi warna yang lebih baik karena bisa mengikuti perkembangan terkini baik dari industri pertambangan maupun dari kampus bisa menjembatani antara kampus dan alumni yang terpencar di industri tadi Mas Catur juga sampaikan ternyata tidak hanya di industri pertambangan ya Mas Catur juga banyak di bidang-bidang yang lain apalagi tadi disampaikan merasa tersingkirkan harusnya tidak karena di sang atas sendiri juga ada yang di Pemda Mas Agus dan masih bergabung dengan kita juga bahkan ada yang wirausaha jadi tidak dibatasi jadi itu mungkin harapan saya semoga pengurus Ikata yang baru bisa lebih beradaptasi dengan kondisi saat ini seperti Covid dan bisa lebih menjangkau teman-teman tadi juga ada kekhawatiran dari Mas Hernomo tentang lulusan UPN ya pertambangan mudah-mudahan bisa diakomodir juga dengan teman-teman di kampus bagaimana bisa mengikuti zaman dan kebutuhan industri nanti itu mungkin dari saya Mas Agus Mas Catur terima kasih Mas pertama-tama ini dari Adaru dan KPC jadi disingkat Adak KPC Kemudian yang kedua terima kasih banyak ini angkatan 98 ini memang ini ya apa simbolnya sabrayat ya sabrayat sabrayat bener-bener bener-bener bisa merangkul gitu ya aku gak nyangka kok langsung ditawari siang tadi gitu ya tadi saya Mas Jiromo saya tahu Mas Jiromo hidupannya lagi ada makanan Mas lagi aku takut sama Denny kan ini Agus siapa ini tangkatan ini janjian wapun kacau juga didahulih sama ini kajak catur ini jadi 98 ya 88 Mas Macedo 83 gitu ya ini kok angka 8 aja semua gitu ya 98 88 83 yang keempat ini siapa bukan angkatannya angkat ada angkat 8 nya gak ada angkatan 92 Mas catur karena catur ini kan yang keempat jadi itu filosofi perkemuan kita yang membawa berkah ini sesuatu yang bagus amin mengerucut ya mengerucut Mas ya mengerucut ini udah diperes terus ini jadi kembali lagi calon apa tadi yang pertama perhapi sekali lagi saya mohon maaf ya apabila tadi yang mau saya sampaikan gitu ya ada sesuatu yang menyinggung atau hal-hal yang lain ya tentunya kalau kita bicara ini di alumni ya mungkin ini agak sedikit keluar koridor sedikit ya tetapi bungkusnya itu tetap kalau kita profesional lah kalau kita support dengan adanya mau pemilihan ketua dan wakil ketua untuk perhapi sedikit lagi saya mohon maaf nah khusus untuk ikatan ikatan tadi kita sudah ya saling tukar pendapat ya berbeda ya tapi sudah di rangka itu ya dua utup ya Mas Edu sama saya ya utup yang berbeda gitu ya tetapi bisa dirangkum disinergikan disinergikan oleh Mas Satur tadi jadi mudah-mudahan ya walaupun ada nanti yang dari luar ya sekjennya ada disana ya ataupun juga yang dari pihak kampus yang sebagai ketua ya tetapi sekjennya adalah orang-orang yang dekat dengan kampus ya ini juga bisa ya Mas Satur siap ya siap saya malam ini host bukan untuk ditanya belum jawab ini ya pokoknya sebenarnya kalau basicnya buat ikatan saya lakukan semuanya saksi ya saksi itu maksimum tiga itu dua itu udah tiga ini udah paling abdul gitu tapi untuk beraktifitas loh Mas bukan salah tertentu tentu orang-orang yang menduduki sana adalah salah satunya harus orang yang memang sudah terbiasa berorganisasi bicara itu bisa ngomong gitu ya bisa naik bisa turun bisa sejajar bisa merangkul gitu ya kita bukan hanya perlu orang yang ya dominan dalam apa memimpin organisasi ya tapi bisa ngomong bisa mensinergikan gitu ini yang ditunggu-tunggu ya dunia industri dunia kampus ya di sana-sana ada guru-guru kita gitu dusen-dusen kita jadi saatnya pemimpinan yang baru ini lebih sedikit deket-deket kampus lah kayak gitu jadi opsinya udah jelas ya saya pikir tadi ya yang pertama saya ulang lagi ulang-ulang lagi ketuanya dari Bapak-Bapak dosen kita oke bisa menanggap gitu ya kemudian sekjennya ya sekjennya orang-orang yang yang memang praktisi praktisi lebih bagus kalau ada perkatnya di kampus gitu ya ya sebaliknya juga gitu ya mungkin yang dari praktisi tapi yang dekat-dekat dengan kampus sekjennya di kampus gitu ya saya mikir udah Joss mantap joss gandos kalau selangsung to the point memang mantep ini to the point senior mas barangkali ada ini mas apa namanya clue dosen yang recommended nanti kita undang podcast mas kita undang podcast Aldin Sofa sama Teddy semuanya dokter-dokter semua itu gitu ya hostnya diminta yang mana yang berkesempatan nih Bang Hidu atau Bang Hidu dua-duanya untuk menguji ketika mereka itu bisa bisa kita nanti hostnya yang paling senior yang saya sebutkan tadi Teddy itu 2003 terus 2006 itu Aldin dokter dari Kanada Sofa Sofa itu 2005 masih muda dokter semua tadi dari mana yang Sofa itu dari mana Sofa Jepang Batubara karena cocok ini ada KPC Sofa terus Teddy hidro mas Trey Teddy spesialisasi hidrologi kalau Aldin evaluasi proyek ekonomi mineral gitu ya ini bener kok bisa Mas Sator ini kok bisa tahu-tahu satu persatu dosennya gimana ya saya memacari salah satu dosen di sana Mas kalau itu udah ngerti ya kalau itu udah ngerti nanti Mas Serasa sama Mas Hidu yang ini oke bisa kita menanya mereka ya supaya kedua ketiga-tiganya perlu diangkat karena apa ya ibarat burung tuh mau terbang malu-malu terbang malu-malu gitu jadi kita yang nyambut itu mungkin lebih ini ya lebih keren ya terima kasih oke oke mantap ini nih malam ini sudah banyak temuan-temuan apa namanya temuan mengerucut arahnya kemana opsi opsi 1 opsi 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 kampus ya kampus tadi penting kata Mas Mas Ya kampus ini selama ini kan kita kita head lah mas ya gak pernah muncul Mas ada kata kampus saya jangan membuat bang Edu bernafas lega loh masih ada ancaman Bang Edu Ada tadi yang Usulan masyarakat yang bagus juga Selain kampus itu teman-teman Di pemerintahan Di SDM Mas Atur Tadi aku terakhir waktu closing statement Tadi bilang apa? Waktu closing statement ini Mas Atus ada yang ingat? Kampus tadi mas Bukan Ada Ada Adaro dan KPC Ada KPC Nah itu Itu klunya Ada itu Kalau kejadian ya Bagus juga Ini pokoknya syarat dengan klubu Kalau Mas Atur Nanya sama ini Mas Atur nanti ya Tapi gak boleh disini Bahasa simbol Bahasa simbol Bahasa simbol Ada yang bingung Harapannya dengan diskusi ini Ada satu hal yang simpatnya positif ya Sangat-sangat positif Mas apa namanya Sebelumnya ada Mas Ae Agus Epedi Mas Sony Kemudian Mas Atur Kemudian Mas Atur Muncul Mas Edo Muncul tadi Tiga dosen tadi Itu kan semuanya kan Mengkurangkan Akhirnya kan Kedalam sebuah Satu tim Apa Satu Satu kandidat nantinya Itu terima kasih Ya siap Mumpung Bang Edo Sama Mas Er Mas masih ada Yang ketiga orang tadi Ketiga adik-adik Ita tadi Itu nanti podcastnya Mereka bertiga Ini kayak-kayak Kemarin Konvensinya 98 Jadi Tapi yang adil Gak hanya Bang Edo Mas Er Terus Setingkat CM Dan KTT Senior-senior Kalau perlu Sepuluh orang Jadi Apa daya Judulnya Apa daya Dusen-dusen muda Di hadapan Para senior Gitu Tapi Makanya bukan ilmiah Apa namanya Lebih kepada Keakrapan Oke Nanti kita atur Siapa Siapa yang akan Kita hadirkan Yang masih Kita udah berdua aja Cari lapan lagi Oke lapan lagi Kita atur Lagi nantinya Masih-masih Satu pertanyaan kan Gak lama nanti Oke Siap Jadi bentuknya Konvensi Tiga orang disidang Oleh senior Senior Yang levelnya GM di perusahaan besar Wih Mantap 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 Tidak kedua Biar naik Biar aja Jujurnya kan Apa daya Dusen-dusen muda Di hadapan senior Iya Oke Mantap Oke terima kasih Bapak-bapak senior Atas Support dan kerjasamanya Malam ini Sungguh-sungguh Sangat Sangat Menggembirakan buat kita semua Bisa Semakin malam Gak semakin ngantau Tapi mungkin banyak ketawa ke TV Terima kasih Oke terima kasih ya Ini live on YouTube-nya Kita close Nanti setelah ini Bisa kita ngebel-belo sebentar Terkait masalah munas Teknis dan segala sesuatunya ya Jadi oke Bapak-bapak senior Dan juga junior Seluruh Indonesia Dan seluruh dunia Malam ini Sudah selesai ya Podcast Nosek Oh 98 Alhamdulillah Bintang tamunya Sangat spesial Ini ada Mas Edo Salma Mas Irnomo Beliau adalah CM PT. Kaltim Remakau Dan KTT PT. Adore Yang mana ya Sangat-sangat sudah Apa namanya High level lah ya Jadi Banyak sekali Ilmu yang kita dapatkan Pada malam hari Harapannya Nanti next event Akan ada Lebih mengerucut lagi Terkait masalah kandidat Ketua Ikatan ke depan Terima kasih Sekali lagi Mohon maaf Apabila dalam podcast ini Ada miss Kesalahan teknis Dan non teknis Termasuk suara Gambar Kemudian Ya audio Dan visual Tadi Sempat ada Miss koneksi Dan sebagainya Mohon maaf Itu ada kendala teknis Yang tidak bisa Kita fungeri Sama-sama Semuanya Oke Nanti dia Nanti kita Oke terima kasih semuanya Bapak-bapak Tetap semangat Bipa Tampang Utamakan selamatan Jaga kesehatan Dan tingkatan produktivitas Semangat Pagi Bipa Tampang Bipa Tampang Bapak-bapak Masa kali Bipa Bipa Tampang Bipa Tampang